Tentara Israel mengalami kerugian besar karena tak bisa mengantisipasi serangan dari pasukan Hamas. Komando militer Rafah yang baru saja dibentuk tewas seketika dalam serangan bom kelompok perlawanan Palestina. Dilansir dari Palestine Kronkail Bomb yang dilancarkan pasukan Hamas menewaskan tiga tentara Israel dan membuat puluhan lainnya mengalami luka. Pasukan perlawanan Palestina ini mengebom pertemuan tentara di persimpangan Karen Shalom yang terletak di Gaza Utara. Menurut Al-Jazeera, media Israel melaporkan bahwa larangan publikasi diperlakukan terhadap mereka mengenai lokasi pasti peluru dan kerugian tentara. Banyak helikopter Israel kemudian dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Diketahui bahwa setelah berbulan-bulan Israel terus tertimpa kekalahan. Pertemuan tentara tersebut dihantam setidaknya 14 roket dan bom mortir. 3D Al-Qasim Sayyab, militer gerakan perlawanan Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dari laporan yang ada, pos itu dilaporkan ditujukan untuk mengelola operasi penghubungan yang menargetkan Provinsi Rafah dan merencanakan operasi Rafah dan termasuk perwira dari Shinbed dan Jenderal Israel. Sebelumnya, Hamas menembakkan setidaknya delapan rudal ke Israel pada Rabu 8 Mei. Serangan Hamas itu pun diklaim sukses menembus sistem pertahanan udara Airondom Israel dan menghantam wilayah militer IDF. Dilansir dari Times of Israel pada Kamis 9 Mei, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel. Menurut IDF, delapan rudal telah ditembakkan dari Rafah di Gaza Selatan ke Israel dalam waktu bersamaan dan menyasar target.